Jadi media ini gak bisa abai ya sama RU ini karena memang yang diatur itu kan hal yang sangat spesifik berzinahan dan ini mengembangkan dari pasal 284 itu yang tadinya cuma mengatur perkawinan sekarang mengatur yang tidak terikat juga dalam perkawinan artinya ini akan berimplikasi pada banyak orang gitu dan jika jurnalis tidak memahami pasal ini dengan hati-hati itu bisa terjadi penghakiman terhadap mereka yang dilaporkan melakukan perzinahan jika undang-undang ini benar-benar disahkan artinya pemahaman terhadap pasal ini itu harus clear, harus jelas supaya jurnalis juga bisa memetakan ketika terjadi kasus-kasus seperti ini